Pada Perang Dunia Kedua, Amerika lagi di tengah-tengah misi penyerangan yang berujung kacau. Walaupun satu orang berhasil selamat, tapi nasib dia bisa benar-benar beda dari yang sekarang kalau aja dia sampai nggak lolos. Halo, khas di sini. Episode kali ini bakal ngebahas suatu kejahatan perang yang saking sadisnya sampai disembunuhin selama hampir 60 tahun. Ditambah lagi, seseorang yang pernah jadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia nyaris banget jadi korbannya. Setelah Jepang nyerang Pearl Harbor di tahun 1941, di masa-masa ini warga Amerika lagi benar-benar terdorong buat ikut pilihan negara. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Skin yang sejak ulang tahunnya yang ke-18 tahun, dia udah mendaftar jadi tentara dan keterima di US Navy atau Angkatan Lautnya Amerika. Nggak lama kemudian, dia pun jadi salah satu pilot termuda di US Navy. Dua tahun kemudian, di usianya yang ke-20 tahun, Skin ini ditugasin buat jadi pilot dalam sebuah misi penyerangan ke Pulau Chichijima. Pulau ini merupakan salah satu pulau dengan peran yang sangat penting bagi Jepang, karena disinilah salah satu pusat pasokan dan komunikasi mereka. Tugas Skin adalah buat ngajarin salah satu menara radio di pulau itu, karena selama ini Jepang tuh nyadap komunikasi Amerika dari sini dan bisa denger rencana-rencana perang mereka dan nyiapin diri. Akhirnya di 2 September 1944, berangkatlah Skin sama anggota lain tim misi penyerangan ini. Di pesawat Skin sendiri ada dua orang kolega lainnya. Tapi misinya jauh dari kata lancar. Pulau Chichijima ini dijaga sama 25 ribu tentara Jepang dan punya sistem pertahanan anti-pesawat yang bisa ngemusnain bahkan pesawat Amerika. Belum juga sampai ke pulaunya, pesawat Skin ini udah mau ditembakin. Tapi Skin tahu apapun yang terjadi, dia harus ngelarin misi dia. Dia cuma nyuruh dua temannya ini buat masang parasut. Walaupun sayang pesawatnya udah kebakar, Skin tetap terbang maju dan akhirnya berhasil jatohin 2 bom di menara sasarannya sebelum akhirnya dia muter balik ke laut lepas. Skin mau nerbangin pesawatnya sejauh mungkin dari pulau buat memperbesar kemungkinan mereka lolos dari tangkapan Jepang. Setelah dia ngerasa kalau pesawatnya udah terbang sejauh mungkin yang dia bisa, barulah dia ngeluarin perintah buat lompat dari pesawat. Tapi naasnya parasut satu orang gagal ngembang, sedangkan satu orang yang lainnya gagal keluar pesawat sebelum pesawatnya jatuh. Begitu Skin keluar dari pesawat, angin kenceng langsung ngehantam badan Skin ke badan pesawat sehingga kepalanya kebeset dan parasutnya sedikit robek karena nyangkut dia ke pesawatnya. Karena ini Skin tuh jatuh kenceng banget ke laut dan ngantem permukaan air. Tapi walaupun kepalanya berdarah-darah dan tubuhnya memar-emar, dia masih hidup. Skin pun nemu rakit yang hanyut di depan dia, dia kembangin dan naik ke atas sini. Walaupun arusnya ngebawa dia balik ke pulau, dia ngedayung dengan kedua tangannya sekuat tenaga. Tau kalau di belakangnya, kapal Jepang semakin dekat dan jauh lebih cepat dari dayungan dia. Skin dilindungi dari udara sama pesawat Amerika yang nakut-nakuti musuh dengan nembak-nembakin kapal Jepang. Tapi tetep aja di tengah laut lepas Skin sendirian. Skin udah hampir putus asa, udah nangis-nangis, muntah, tangannya udah capek. Dia cuma nunggu-nunggu saat dia bakal ditembak mati atau ditangkep sama kapal Jepang. Saat tiba-tiba sebuah kapal selam muncul persis di depan Bupadiyah. Beruntungnya, ini adalah kapal selam Amerika dan Skin pun berhasil diselamatin. Ternyata dari seluruh anggota tim misi penyerangan ini, Skin lah satu-satunya orang yang kembali. Nggak ada yang tahu, bahkan keluarganya sendiri nggak tahu gimana nasib anggota tim lainnya ini. Mungkin diasumsiin kalau mereka either jatuh sama pesawat atau ditangkep sama Jepang dan dieksekusi. Sampai akhirnya, di tahun 2003, James Bradley keluarin sebuah buku berjudul Fly Boys. It's a true story of courage. Dari transkrip pengadilan dan testimoni veteran Jepang, Bradley pun menguak betapa nggak manusiawinya tawanan perang ini diperlakukan. Jadi, barengan sama seluruh dunia, Skin pun juga baru tahu nasib mengerikan dari kolega-koleganya ini. Dan baru dia sadar betapa beruntungnya dia. Insting Skin buat terbang jauh dari pesawatnya sebelum lompat ternyata benar. Karena ternyata ada delapan orang lain yang berhasil lompat keluar dari pesawatnya. Tapi posisi mereka masih terlalu dekat sama pulau dan akhirnya ditangkap sama Jepang. Begitu ditangkap, tawanan perang ini disiksa, dipukulin, dan dieksekusi dengan berbagai cara. Ada yang disuruh jalan ke liang kubur yang baru digali, ditutup matanya, dan dipenggal kepalanya. Ada yang ditusuk pakai bambu runcing, dan ada juga yang meninggal hanya dengan ditubukin. Tapi sesadis-sadisnya cara mereka dibunuh bukan ini bagian paling sadis dari penangkapan mereka. Pada 24 Februari 1945, saat salah satu tawanan ini selesai dipenggal, para petinggi Jepang lagi pesta minum-minum. Seorang jenderal Jepang bernama Yoshio Tachibana dengan kondisi maboknya nyaranin buat ngambil daging dari salah satu jasad tawanan perang ini. Karena perintahnya ini akhirnya jasadnya digali kembali dan daging dari pahanya serta hatinya diambil. Dan diolah pakai kecap dan sayuran jadi sebuah hidangan yang disajikan dalam potongan kecil dengan sake panas. Semua orang yang ada di pesta itu pun disuruh makan sama Tachibana sebagai bukti kalau mereka punya daya juang yang cukup buat bahkan makan daging manusia. Mereka pun percaya kalau daging ini berhasiat buat lambung mereka, dan akhirnya tiga tawanan selanjutnya pun dimakan sama mereka. Selain kasus ini, di dalam bukunya Bradley juga ngejabarin kejadian kanibalisme lain yang dilakuin pihak Jepang ketawanan selama masa perang. Bagian yang paling bikin mual mungkin adalah bagian di mana dia bilang kalau daging manusia diambil bukan hanya dari tawanan yang baru dibunuh, tapi juga dari yang masih hidup. Buat jaga supaya daging tetap fresh, tawanan ini dibiarkan tetap hidup, sementara daging dari berbagai bagian tubuhnya diambil sedikit demi sedikit. Semua kesadisan ini sebenarnya udah diadilin di Guam di tahun 1946 sebagai kejahatan perang. Namun karena kanibalisme belum diatur dalam hukum internasional saat itu, mereka cuma dihukum dengan tuduhan pembunuhan dan pencegahan penguburan terhormat. Dari 30 anggota militer Jepang yang diadilin, 4 orang dihukum mati dengan cara digantung, termasuk General Tachibana. Tapi selama bertahun-tahun ini dirahasian sama Angkatan Laut Amerika, dengan alasan mereka nggak mau keluarga korban tahu kalau anak mereka jadi korban kanibal. Saat diadilin, salah satu pihak Jepang ini ngebela aksi mereka dengan bilang kalau ini terjadi di saat Jepang lagi menghadapi kekalahan demi kekalahan. Semua orang lagi gempar, gelisah, dan penuh dengan amarah yang nggak terkendali. Dia bilang kalau semua orang lagi kelateran dan dia pun bahkan nggak inget apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia bersikeras kalau mereka semua sebenarnya bukan kanibal. Bentar, bentar. Kita pause dulu buat nyari definisi kanibal. Kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup makan makhluk sejenis lainnya. Artinya, kalau ada manusia yang makan daging manusia lain, sedikit apapun, buat alasan apapun, dia termasuk kanibal. Terus gimana dong nasib si Skin? Saat dibebasin, Skin terus mengaddi sampai akhirnya dia dibebas juga, Skin, ketika Jepang nyerah di tahun 1945. Skin pun terjun ke dunia bisnis dan politik, sampai akhirnya di tahun 1989, dia jadi presiden ke-41 Amerika Serikat. Skin ini adalah George H.W. Bush, yang selama diangkatan laut dapat panggilan Skin karena badannya yang kurus kering. Kisah perjuangan dan penyelamatan Bush ini pun jadi bahan kampanye kepresidenan dia. Tapi selama dia menjabat sebagai presiden pun, Bush nggak pernah tahu nasib dari kolega-kolega dia. Setelah tahu nasibnya, bahkan Bush pun bertanya-tanya kenapa dia yang diselamatin dan apa rencana Tuhan buat dia. Bush meninggal di tahun 2018 karena masalah kesehatan di umurnya yang ke-94 tahun. 74 tahun setelah sebuah insiden di mana kematian dia bisa jauh lebih mengeraskan. Sekian video kali ini, kalau kalian suka sama apa yang aku bawain, jangan lupa di-like videonya. Dan kalau kalian tertarik sama true crime, misery, pokoknya hal-hal yang aneh tapi nyata kayak gini, jangan lupa di-subscribe ke channelnya dan jangan lupa nyalain bel notif supaya kalian tahu setiap kali aku upload. Aku tahu kalian pasti bosan dengar dari youtuber lain, tapi video like dan subscribe ini bakal sangat amat membantu aku banget. Kalau nggak ada kasus yang kalian pengen aku bawain, boleh banget komen di bawah atau komen di TikTok atau DM di IG juga boleh. Boleh juga kalau TikTok dan Instagram aku, islamnya Hasna Nanto. Sampai jumpa di episode selanjutnya.